Intro Memperingati hari ulang tahun atau hut Bayangkara ke-73, Kepolisian Resorbone menggelar kegiatan yang dapat memupuk kebersamaan serta meningkatkan sinergitas antara stakeholder. Salah satunya, olahraga bersama yang berlangsung semarak di Mapolres, Boney pada Jumat 28 Juli 2019 pagi, melibatkan unsur TNI, pemerintah, dan masyarakat. Kegiatan olahraga bersama tersebut diisi dengan jalan sehat, senam, dan berbagai perlombaan seperti lomba memasang bodi protektor, dorong mobil dalmas, dan joget balon. Namun yang mencuri perhatian, yakni lomba memasang bodi protektor yang diikuti Bupati Boneh, Wakil Bupati Boneh, Ketua DPRD Boneh, dan sejumlah unsur Forkopinda Boneh lainnya. Kapolres Boneh AKBP Muhammad Kadarislam Kasim berharap, melalui momentum hut ke-73 ini, Polri ke depan makin profesional, makin modern, dan tentunya makin terpercaya. Ya, mudah-mudahan dengan momentum hut Bayangkara ini, Polri ke depan makin profesional, makin modern, dan tentunya makin terpercaya, makin dekat dengan masyarakat, serta senantiasa bersinergi dengan instansi terkait, dengan TNI, dengan pemerintah setempat, dan tentunya juga dapat menjadi keterpercayaan oleh masyarakat. Untuk diketahui, peringatan hut Bayangkara tahun ini mengusung tema dengan semangat promoter, pengabdian Polri untuk masyarakat, bangsa, dan negara. Polres Boneh sendiri menggelar beberapa kegiatan, diantaranya bakti sosial seperti anjang sana, pengobatan gratis, donor darah, dan kerja bakti dengan membersihkan sejumlah fasilitas umum. Di Bayangkara 73, kekuatan kebersamaan menjadi modal kuat di Polri Apapun Tenggung. Selamat hari ulang tahun Bayangkara yang 73, ini adalah kebersamaan dengan peluru masyarakat, membuktikan bahwa kekondisian adalah pengayung masyarakat. Mari kita bersatu dengan Indonesia, selamat hari ulang tahun Bayangkara. Ini atas nama Polres Boneh dan keluarga besar Polres Boneh, tentunya sangat berbahagia dengan hari ulang tahun Bayangkara ini, karena kita dapat bersenir dengan masyarakat, yang mudah-mudahan di 73 ini Polri makin baik dan makin jaya selalu. Selamat ulang tahun Bayangkara ke-73, sukses dan jaya selalu. Dari Boneh, Sulawesi Selatan, Expos TV melaporkan. Sampai jumpa di video selanjutnya.